Intro Agus dan Anies Tantang Ahok Itu adalah topik prime time talk yang sedang kita perbincangkan pada malam hari ini Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dialog kami pada malam hari ini Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda Kita lanjutkan perbincangan ke Mas Amib terlebih dahulu Mas Amib bisa dikatakan bahwa poros hambalang ini seperti kecolongan panggung gitu Belum ada pasangan yang dideklarasikan Lalu belum pasti juga kapan akan ke KPU meskipun waktunya masih ada Lalu strategi apa yang akan diusung oleh poros hambalang untuk bisa memenangkan pilkada DKI ini? Kalau kecolongan saya rasa enggak ya Karena kita justru partai yang pertama menetapkan calon ya Mas Andiaga Uno waktu Raka Onas kemarin Dan saat itu juga sudah disampaikan oleh Pak Prabowo soal strategi bagaimana mengantarkan Pak Sandiaga Uno ini Dengan melibatkan seluruh apa namanya mesin partai Seluruh sayap-sayap partai Seluruh simpul-simpul relawan kita Artinya bahkan sampai itu dia ke grup-grup whatsapp segala macam Yang selama ini kurang terorganisir Sekarang ya kan setelah Raka Onas itu sudah cukup terorganisir Jadi dengan didaftarkannya lagi kan sudah semakin jelas Jadi apa namanya pasangannya siapa kemudian lawannya siapa Mas Hanafi dengan tokoh yang baru mentas di dunia politik Di militer oke lah karirnya sudah panjang Tapi baru mentas di dunia politik Kira-kira strateginya apa untuk pemenangan pilkada DKI kali ini? Ya ini koalisi partai-partai pendukung Mas Agus dan Bu Silviana ini Ingin mendorong ini bukan hanya gerakan partai politik Tapi gerakan rakyat Artinya di luar partai politik ada banyak elemen Ormas kemudian ibu-ibu Pelajar begitu Yang memang selama ini sudah cukup gelisah Ingin kehadiran wajah baru tanpa beban Sebagai sosok yang merdeka Dan nanti ini akan diorganisir tentu secara kolosal Apakah secara darat maupun udara istilahnya Apakah secara off-air maupun on-air Secara social media maupun di lapangan Jadi keduanya ini ranah ini akan dipenuhi dengan tentu kampanye-kampanye positif ya Sekaligus juga tentu kalau ternyata misalnya Disiapkan juga antisipasi Kalau terlalu becek begitu lapangannya Ya tentu kita juga harus bersiap-siap untuk menangani hal-hal yang seperti demikian Maksudnya apa nih lapangannya terlalu becek? Ya ini politiknya ini ibarat orang main sepak bola Kita sudah siap fair play gitu Tapi ternyata mungkin dijegal dengan sangat keras Sudah dikasih peringatan kartu merah Tapi nggak mau keluar dari lapangan misalnya Nah yang seperti itu Satu hal yang saya sama dengan beliau adalah Kita mengantisipasi penyalahgunaan kekuasaan Dan jabatan yang akan dilakukan oleh petahanan Itu benar-benar kita antisipasi Kita juga ngeliat begitu ngototnya Pak Ahok tidak mau kampanye selama masa cuti Sampai-sampai mengajukan uji materil Sudah selesai itu? Belum dong kan saya pihak terkait Artinya hal-hal teknis hukum seperti itu juga kita perhatikan Oke jadi intinya sudah bersiap lah ya Dengan berbagai jurus untuk Jadi mau main kasar kita layani Saya kira strategi dasar kedua pasangan Dari penantang Ahok akan Pada dasarnya di awal akan mirip Yaitu bagaimana meningkatkan popularitas Sehingga sama dengan petahana Sementara petahana itu tidak lagi mengalami masalah popularitas Tugas dia adalah memastikan bahwa popularitasnya itu efektif Artinya ketika dia populer membuat orang suka dan memilih dia Kalau ini kan tantangan Populer dulu Memang tantangannya itu Terutama untuk pasangannya ini Mas Agus dengan Bu Sylvia Jagonya Mas Hanapi Kita belum tahu persis popularitasnya berapa Apa namanya Pak Agus Harimurti Yudhoyono Tetapi saya setuju bahwa untuk Jakarta Tidak sulit meningkatkan popularitas itu Tidak sulit Tapi masalah tantangannya adalah Karena waktunya sudah pendek Tinggal 5 bulan Maka bagaimana meningkatkan popularitas Sekaligus membuat popularitas itu menjadi efektif Langsung ditarasformasi menjadi elektabilitas Itu yang menjadi tantangan Pekerjaan pertama ya Itu yang harus diselesaikan Tantangannya satu waktu yang pendek 5 bulan Yang kedua tantangannya adalah lapangan becek Apa yang maksud lapangan becek? Pemain udah turun semua Kalau petahana kan enak dia Ada yang belum tapi disini mas pasangannya Iya tapi kan pemainnya sudah ada Sandi kan sudah main Sudah hampir setahun ini dia main Dan popularitasnya kan dari kurang dari 10% Sekarang sudah di atas 60% Jadi Apa namanya Karena lapangan becek Maka Mengubah popularitas menjadi Elektabilitas itu menjadi lebih sulit Karena ketika sekarang semua pemain sudah turun Ini jadi Kan jadi Menjadi semacam Pertama lomba lari Kalau sama-sama meningkatkan popularitas Kalau kita lari 100 km Tidak berarti kita unggul 100 km kan Karena ada yang lain Lari misalnya 90 km Berarti keunggulan kita bukan 100 km Keunggulannya 10 Itu satu Yang kedua Pilkada itu seringkali bukan lomba lari Pilkada itu tinju Ya itu kan Jadi Itu tantangannya Tadi tapi Mas Habib katanya sudah siap melayani Ada punch nanti di kontro punch Petahana juga pasti sudah siap melayani Biasanya yang menang yang sering ditantang kayak gini Kita sudah terhubung dengan pemirsa Ini ada Pak Silaban dari Samarinda Yang ingin ikut bergabung dengan kita pada malam hari ini Selamat malam Pak Silaban Selamat malam Mbak Ani Ya silahkan Pak Selamat malam Pak Habib Sama Pak Hanabi Besar Pak Pak Jayadi Selamat malam Pak Selamat malam Pak Selamat malam Pak Dengan koros si keas Hal yang paling mendatar Yang menjadi landasan pengambilan keputusan Dan kemudian akhirnya pada akhirnya Kalau kami dari daerah melihat Sangat mengecilkan empat partai ini Dengan penempatan Agus Harimurti sebagai calon Kalau saya sih lebih melihat Begini Pak ini komentar saya Nanti tolong ditanggapi Bahwa keputusan itu adalah keputusan Ibu Cikeas yang ada di Cikeas Itu yang untuk Mas Hanabi Kemudian yang kedua Buat Mas Habibu Rohman Ya Kenapa sampai saat ini Keputusan itu begitu sulit Diambil oleh Gerindra dan PKS Kalau kami melihatnya begini Posisi tawar-menawar PKS Yang begitu tinggi Menyulitkan Gerindra Untuk kemudian Meyakinkan PKS Bahwa pilihan Anies dan Pandi itu merupakan pilihan terbaik Kalau pada akhirnya itu yang gold Mohon maaf Mas Kalau saya tanya Berapa Maharnya kemudian yang ditempat Baik Pak Silaban Terima kasih Pak Sudah bersama kami Ini sudah kami catat Tapi masih ada satu penelpon lagi Nanti kita akan bahas Bersama-sama Pak Iwatara Dari Jakarta Selamat malam Pak Iwatara Silakan Pak Selamat malam Bu Selamat malam para pemirsa Pertama saya Berterima kasih Karena ada calon-calon lain Yang Untuk menghadapi Pak Aho Semakin bagus lawannya Semakin baik Buat Jakarta Karena siapapun nanti yang Menang Pasti orang yang baik Yang kedua Saya melihat kok Dua penantang Pak Aho Ini Pak SBY Dua-duanya Maksudnya Pak Pak Agus Putra SBY Pak Anies Pak Anies juga Orang Demokrat Makanya saya Kalau bisa Saya pesen sama teman-teman Di Gerindra Kalau bisa ya Pak Pak Sandi Yang nomor satunya Jadi Keliatannya Pak SBY Ini main di dua kaki Gitu Siapa ada yang menang Nanti Orang SBY Yang hebat Jadinya Pak SBY Jadi bukan Pak Anies Pak Anies Pak Agus Melawan Aku Tapi Pak SBY Melawan Aku Baik Pak Iwatara Terima kasih Pak Sudah bergabung Bersama kami Ini kita akan Jawab nanti Bapak-bapak Saya harus jeda terlebih dahulu Nanti dijawab setelah jeda Pemirsa Jangan kemana-mana Prime Time Talk akan kembali Terima kasih